Hai semua kembali lagi di channel aku No Official Di video kali ini aku mau ngebahas tentang impulsif buying lagi Karena di video aku sebelum ini Aku ada ngebahas tuh tentang apa sih si impulsif buying itu So makanya disini aku bakal bahas apa aja dampak yang bikin Tidak baik di diri kita karena kita punya kebiasaan impulsif buying Atau suka belanja secara kaget atau belanja secara mendadak Atau terlalu mengikuti tren alias FOMO So teman-teman ikutin video aku sampai habis ya Jadi segala sesuatu yang suka kita keluarkan secara mendadak dalam hal belanja Tanpa ada perencanaan pasti akan berimbas kepada hal yang lain Yang pada intinya jadi berdampak negatif Salah satu yang pertama disini adalah menjadi pembengkakan Daripada pengeluaran kita setiap bulannya Jadi kalau kalian itu sering banget menjadi orang yang impulsif buying Atau orang yang suka belanja tanpa perencanaan Belanja dadakan, belanja kagetan Jika hal itu terus menerus terjadi Maka akan menyebabkan pembengkakan pengeluaran kalian Dan keuangan kalian tidak stabil jadinya Karena sesuatu yang memang kalau kita mau harusnya terencana dengan baik Atau sekalipun memang kita mau belanja yang agak kagetan Harusnya kita punya anggaran khusus Dan jangan sampai terjadi terus menerus Mungkin kalau sesekali masih oke Tapi kalau dia terjadi secara terus menerus Udah bisa dipastikan itu akan mengganggu financial kalian Atau kebutuhan-kebutuhan kalian yang lain Dan kalau memang kalian udah terlanjur kayak gitu Pasti kalian nanti akan pusing sendiri Untuk memenuhi hal-hal lainnya Karena keuangan kalian akan morat marit Jadinya malah demi kesenangan sesaat Tapi malah menderita berkepanjangan Terus untuk yang kedua Dampaknya adalah barang yang tidak terpakai akan semakin menumpuk Nah jadi karena impulsif bayang ini kan belanja mendadak Jadi itu hanya kayak lapar mata sesaat Yang barangnya yang dibeli pasti yang gak dibutuh-butuhin banget Akhirnya ketika kalian udah jenuh Atau yang kayak udah gak musimnya lagi Udah gak trend lagi Maka barang itu akhirnya cuma menjadi barang rongsokan yang tidak terpakai Mungkin dia belum masuk dalam kategori rongsokan Tapi mendapat istilah seperti itu Karena dia jadi tidak terpakai Dibuang sayang Karena mikir harganya sekian Mungkin mahal kalian beli Tapi mau dipakai juga udah gak jamannya lagi Atau memang gak kepake Kayak gitu Jadi makanya Ini sangat berseberangan sama orang-orang yang punya gaya hidup minimalis Jadi aku salut banget sama temen-temen yang bisa gaya hidup minimalis Karena memang itu udah melengkapi banget Mulai dari budgetnya terkontrol pasti Terus rumah juga lapang rasanya Gak banyak barang-barang tertumpuk Maka temen-temen yang punya sifat impulsif buying Nah ini nih Coba kalian tengok keliling rumah kalian Kamar kalian Ruangan kalian Kalau memang ada barang yang menumpuk Bisa jadi kalian adalah salah satu orang yang suka impulsif buying Atau terlalu suka ngikutin trend Dan terlalu sering belanja dadakan Terus dampak negatif yang ketiga Yaitu kalian akan semakin boros temen-temen Yang namanya juga belanjanya secara mendadak Terus namanya juga terlalu ingin mengikutin trend Pastinya itu akan membuat kalian sering belanja dan belanja lagi Akhirnya kalian menjadi boros ya kan Namun yang disayangkan terkadang Orang yang punya sifat impulsif buying seperti ini Terkadang dia tidak menyadarinya Dan menganggap hal itu adalah hal yang biasa aja terjadi gitu loh Itu hal yang lumrah Bukan hal yang aneh Nah biasanya juga Orang yang punya sifat begitu Circle dia juga begitu Makanya terkadang dia susah sadarnya Kayak gitu Nah ini harusnya teman-teman penting menyadari ya Kalau memang teman-teman ingin berubah Tinggalkan circle kalian yang sekarang Kalau memang kalian tahu circle kalian itu Yang membawa dampak seperti ini Tapi kalau memang circle kalian tidak seperti itu Tapi kalian yang seperti itu berarti yang salah di diri kalian Kalian tidak perlu tinggalin harusnya Tapi kalian merubah diri kalian sendiri Tapi kalau circle kalian seperti itu Kalau kalian pengen berubah Kalian harus banget tinggalkan circle-nya Ubah pertemanan kalian jadi jauh yang lebih sehat Dampak negatif yang keempat adalah pastinya nih Karena semuanya berkesinambungan Yang keempat ini Akhirnya kalian akan susah banget Untuk merencanakan keuangan Jadi di poin satu Udah menyebabkan pemegakan pengeluaran Barang yang tertumpuk banyak Terus juga yang ketiga Membuat kalian semakin boros Akhirnya Itu kan terjadi karena transaksi kalian Yang sangat banyak Sehingga kalian itu terlalu banyak melakukan transaksi Yang di luar budgeting kalian Kalau memang kalian orang yang budgeting Atau misalkan kalian orang yang tidak nge-budget Transaksi kalian itu mungkin akhirnya melebihi pendapatan kalian Akhirnya kalian akan susah atau kesulitan Untuk merencanakan keuangan Mulai dari rencana keuangan jangka pendek Udah pastinya akan terganggu Dan untuk keuangan jangka panjang Mungkin juga akan terganggu Karena biasanya orang yang suka impulsif bayang Itu adalah orang yang tidak bisa menabung Sehingga dia gak punya tabungan Jangan kan tabungan Uang yang harusnya kalian pakai Bayarkan ke hal lain Mungkin juga bisa kalian pakai Untuk membeli barang mendadak itu Jadi makanya teman-teman Jangan sampai deh ya Kalian itu terjerumus dengan hal kayak gini Karena apalagi yang anak-anak masih di usia muda Nah itu biasanya itu Jiwa impulsif bayangnya itu sangat tinggi Semoga aja kalian bisa Tidak terjerumus Karena jangan sampai penyesalan di yang Masa yang akan datang Lalu untuk dapat negatif yang kelima Yaitu kalian pastinya bisa terjerat hutang Kenapa aku bisa bilang pastinya Karena gini deh Uang-uang kalian yang ada Yang harusnya kalian untuk gunakan Bayar satu hal Mungkin kalian jadikan untuk belanja Yang tanpa kontrol itu Teman-teman Akhirnya Untuk pos kebutuhan kalian yang lain Kalian tidak punya uangnya Ya kan Pengen pakai uang tabungan Eh tabungan juga gak punya Ternyata Pastinya jadinya kalian akan berhutang Buat memenuhi kebutuhan kalian yang lain Yang padahal kebutuhan kalian yang lain itu Adalah hal-hal yang wajib Bukan yang butuh lagi yang gak terpenuhi Tapi malah kewajiban pun Tidak ada dana untuk memenuhinya Karena demi kepuasan sesat kalian Untuk berbelanja itu Akhirnya kalian terjerat hutang Mungkin jadi gali lubang tutup lubang Karena kenapa? Karena pendapatan kalian tetap-tetap aja Tapi kalian juga harus menambahkan Untuk membayar hutang Otomatis kalian pasti akan gali lubang Tutup lubang teman-teman Jangan sampai itu terjadi sama kalian Nah selain ke dampak finansial Ternyata si impulsif buying ini Juga bisa berdampak ke psikologi sekalian Teman-teman tanpa kalian sadarin Biasanya yang paling sering terasa Yaitu kalian sering merasa cemas Cemasnya bukan karena cemas Aduh takut nih besok mau ujian Aduh takut nih aku keterima kerja Atau enggak interview lancar atau enggak Tapi Cemasnya ini adalah Kalian ketakutan nih Kayak takut kalau Barangnya gak dibeli sekarang Nanti barangnya abis Atau kalau gak dibeli sekarang Nanti dia udah gak diskon lagi nih Kayak gitu Atau Kalian kalau gak beli sekarang Nanti trendnya bakal abis Kalian gak bisa jadi anak update Anak kekinian Yang ngikutin trend teman-teman Jadi Perasaan cemas Perasaan cemas Akan kebutuhan-kebutuhan Atau keinginan-keinginan sesaat Sorry Impulsive buying bukan tentang kebutuhan Tapi tentang keinginan Maaf banget aku salah tuh tadi ya Nah jadi itu adalah Dampak psikologis yang biasanya Paling nyata terasa Bagi orang-orang Yang sangat mudah terpengaruh Dengan trend Dengan diskon Dengan barang-barang yang terlihat Menarik sesaat Padahal tidak untuk jangka panjang Terus untuk dampak negatif yang ketujuh Adalah kalian mungkin akan merasa Kurang percaya diri Atau sering merasa insecure Teman-teman Karena si impulsive buying ini Jadi kan impulsive buying ini kan Belanja yang suka Terlalu ngikutin trend Diskon Terlalu kagetan Belanja kekinian Apa aja yang lagi update Pokoknya kalian ikutin Nah itu biasanya menyebabkan Kalian akan merasa Sering tidak percaya diri Atau malu Jika kalian tidak bisa Menjadi orang seperti itu Kenapa? Contoh Kalian akan merasa malu Kalau merasa fashion Atau gadget kalian Itu-itu aja Ketika kumpul sama teman Ih barisnya itu-itu aja tuh Gadgetnya itu-itu aja tuh Akhirnya kalian malu nih Karena kalian tidak mampu Untuk membelinya Perasaan kalian begitu Padahal Fashion kalian Udah fashion yang terbaru mungkin Mungkin baru kalian beli Beberapa bulan yang lalu Gadget mungkin belum nyampe setahun Tapi kalian udah merasa malu Atau insecure Terus yang kedua Mungkin kalian merasa malu Karena kalian tidak bisa Mengikuti trend yang lagi berjalan Kayak gitu Padahal teman-teman Tahu gak Trend yang berjalan itu Kita kalau terlalu mengikuti Pakaian atau fashion Yang terlalu ngetrend Pasti sering banget Kita di jalan Ketemu yang kembar Aku tuh malu loh teman-teman Kalau misalnya pakai baju Yang kembar Ketemu orang di jalan Itu rasanya pengen ngumpet Atau pilih jalan yang berbeda Kalau bisa minggir Atau Mending pakai fashion Yang sepanjang masa Yang simple Polosan Simple Gak banyak corak ini Itu Kayak gitu Gak perlu terlalu ngikutin trend Tapi pakaian kita bisa dipakai Sepanjang masa Jadi kita gak terlalu boros Teman-teman Nah jadi ini dia nih 7 dampak negatif Bagi orang yang suka Belanja mendadak Atau yang terlalu FOMO Atau yang terlalu Impulsive buying Pokoknya bahasa-bahasa Seperti itu Ini adalah 7 dampak negatifnya Semoga teman-teman Bisa menyadari Kalau memang ada Salah satu ciri Dari kalian Yang seperti itu Semoga bisa dirubah Karena benar-benar Teman-teman Impulsive buying Belanja mendadak Itu bikin kalian rugi Di yang masa akan datang Ketika kalian sadar Kalian akan mikir Aduh mending uangku Yang dulu-dulu Aku pakai belanja Aku tabung Itu udah jadi berapa Nominalnya Kalau sampai sekarang Dan teman-teman Makasih banget juga Udah nontonin video aku Sampai habis Dan sampai ketemu Di video yang lainnya Ya bye bye Sampai jumpa